Intro Balik lagi di channel Porgy Family Apa kabarnya nih sahabat Porgy Family Mudah-mudahan sehat selalu ya Bagi teman-teman yang baru bergabung Selamat bergabung di channel ini ya Oke video kali ini berhubung banyak permintaan ya Dari sahabat Porgy Family Mengusulkan Video ini dong caranya merawat muncang yang sudah lama gak diadu Oke saya bantu ya teman-teman Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua Dan perlu diingat ini cara saya ya teman-teman Besar kemungkinan mungkin ada yang setuju atau enggak gitu Karena itulah seni dari ducang ya teman-teman Nah video ini temanya adalah Muncang yang sudah lama apakah bisa bersaing dengan muncang yang baru Jawabannya bisa ya teman-teman Tapi harus dengan perawatan lagi Makanya di video ini saya akan menjelaskan ya cara perawatannya Disimak saja teman-teman Nah teman-teman sebelum membahas cara perawatan Terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit mengenai muncang ya teman-teman Tempuru muncang atau kemiri memiliki karakteristik yang sama dengan kayu ya Bedanya kayu tidak memiliki rongga di dalamnya Sementara kemiri bersifat cangkang sehingga memiliki rongga di dalamnya Teman-teman Ya udah deh Lanjut aja ya Ini teman-teman Dalam topes ini ada muncang yang sudah lama ya Ada dua Yang satu ada dua tahunan lah Setahun sama dua tahun ini Saya buka ya teman-teman Nah ini ada enam buah muncang ya teman-teman Semua muncang di plastik ini Kalau dimakan mungkin sudah basi ya teman-teman Ini memang sudah lama ya Ada yang sudah dua tahunan lah ini Dia sudah dibuka Oh ya karena muncang ini istimewa ya teman-teman Jenis urgen Tentanya saya simpan nih Tidak diaduin Nah teman-teman Semua muncang ini sudah sempat saya bikin videonya juga Beberapa bulan yang lalu deh kalau tidak salah Yang jenis urgen Pamer dulu bentar Tidak diaduin Tidak diaduin Cukup ya teman-teman Nah teman-teman sebentar lagi saya akan menjelaskan Atau berbagi tips secara perawatan muncang expire Oke ini saya ambil contoh ya Nah teman-teman mungkin sebagian ada yang menyebut bahwa muncang lama itu jelek rapuh dan lain-lain deh Intinya jelek aja Dan saya jawab tidak ya teman-teman Nah teman-teman Oh itu kolot, gulubun Masih bisa bersaing dengan muncang zamanol kok Karena perawatan intinya yaitu di bagian batok muncang ya teman-teman Oke sampai disini setuju ya Kalau gak setuju ya harus setuju Kenapa bagian batoknya? Karena apabila muncang dalam waktu lama tersimpan maka batok muncang akan kering Biasanya muncul warna kemerahan di bagian batok teman-teman Warna merah di bagian batok Menandakan bahwa muncang dalam kondisi kering atau muncang suhunya panas ya Di samping itu kondisi bagian dalam muncang akan berubah tekstur Karena terjadi perubahan suhu di bagian dalam Bisa jadi mengkurut apabila muncang kondisi ulbur Bisa juga berubah warna coklat apabila muncang kondisi kolor Seperti itu teman-teman Oke untuk perawatan ini maksimal kondisi muncang lama tersimpan selama 5 tahun ya Di atas itu saya belum bisa kasih tips nih Karena biasanya dipastikan kondisi bagian dalam muncang membusuk Yang berakibat terkantok kontaminasi nih batoknya oleh bakteri Dan bisa rapuh batoknya kalau terlalu lama ya teman-teman Dan tips ini khusus bagi muncang teman-teman yang gak dirawat sama sekali ya Karena sebenarnya ada perawatan atau tata cara menyimpan muncang Apabila tidak diadu dalam kurun waktu yang lama Dengan kata lain muncang tahun ini diadu tahun depan Aduh bingung dijelasin sih teman-teman Mudah-mudahan dimengerti ya Oke kita langsung bahas secara perawatannya aja ya teman-teman Jadi jika teman-teman punya muncang yang udah mateng Udah melalui proses perawatan dan siap adu Baik itu yang sudah diadu ataupun yang belum diadu Teman-teman wajib membersihkan area batok dengan cara disikat Menggunakan sabun Saya sarankan sabun pencuci piling aja ya Agar minyak jahat terangkat teman-teman Setelah itu teman-teman bisa rendam muncang Menggunakan air kelapa segar ya Jangan air kelapa yang basi itu Yang untuk cuka Yang segar aja Rendam selama maksimal 2 hari ya teman-teman Ini fungsinya untuk meremajakan batok Dan mengembangkan kembali bagian dalam muncang teman-teman Setelah direndam selama 2 hari Kemudian angin-angin Selama 1 hari biasanya disimpan di ventilasi ya teman-teman Tapi ingat jangan terkena sinar matahari langsung Setelah itu teman-teman langsung palai minyak selama 3-5 hari Setiap malam beluri minyak Simpan di ventilasi lagi teman-teman Sehari sebelum diadu palai kering Malamnya beluri lagi minyak Beksok pagi-pagi palai sampai minyaknya habis Pasukin pasik deh Sore atau malam Duk saja gitu teman-teman Semoga Semoga menang Semoga berhasil ya Cara ini Nah ini teman-teman Untuk tips yang kedua Ada dua cara ya Merawat muncang Kondisi yang udah lama Yaitu dengan air kelapa Dan air lahang Teman-teman Jadi teman-teman bisa pilih salah satunya Atau boleh lah mencoba keduanya juga Tenang teman-teman Semuanya bagus kok Namun untuk lahang Memang memerlukan proses yang lumayan lama ya Teman-teman Lama perendaman sekitar 2 minggu Teman-teman Oh iya lahang segar ya Bukan lahang cukak Memang proses rendam dengan air lahang Lebih lama ya Karena air lahang Memang teksturnya lebih kental Dibanding air kelapa Sehingga proses masuknya air Air lahang lebih lama Dibanding air kelapa Teman-teman Air lahang dipercaya bisa Menjadikan muncang keras Dan lihat kenyal atau alot Pokoknya susah lah Dia ungkapkan dengan kata-kata Intinya malihat Nah cara untuk perawatan Setelah merendam dengan laha Caranya sama ya Seperti yang Tadi pakai air kelapa Tidak ada cara khusus Disamakan saja Nah memang untuk perendaman dengan laha Agak lama ya teman-teman Tapi itu semua tergantung pilihan teman-teman Mau pakai air kelapa atau air lahang Teman-teman yang milih deh Bebas Oke teman-teman Itu sebagian Cara perawatan muncang lama ya Yang menurut saya Sangat recommended Next video Saya akan memberikan tips Cara menyimpan muncang Agar bisa kuat Di musim ducang Tahun berikutnya Ini berbeda nih teman-teman Ditunggu saya videonya ya teman-teman Oh iya Tunggu sebentar teman-teman Ini saya kasih saran aja ya Pale minyak Jangan pakai yang aneh-aneh Yang baik itu minyak aliki Sama minyak goreng aja Nih saya pakai minyak aliki teman-teman Teman-teman bisa pesan di pedagang muncang Atau bisa order di online shop juga ya Banyak Namanya minyak jarak teman-teman Silahkan order aja deh Kalau saya suka pakai minyak aliki ya teman-teman Untuk pilih kalu gini Justru lebih bagus Tapi saya jangan pakai kaki langsung Susah carinya teman-teman Jadi pakai minyak ini deh Untuk pale Oke ini minyak aliki ya Persiapkan saja teman-teman Oke teman-teman Kemarin saya upload video uji kekuatan jawori ya Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton Mohon maaf ya Gak sampai habis videonya Maaf banget Mohon dimaklum karena saya bikin konten video Masih menggunakan hp Seadanya Di error Oh iya ini untuk membuktikan bahwa muncang Saya masih ada Tuh di atas tuh pohon Di atas daun Dan sekarang lagi on proses Muncang nih ya Teman-teman Ada satu lagi nih Kalau teman-teman udah nonton Piga sebelumnya Pasti tahu deh Nah ini jenis tower Teman-teman Ups Kenapa saya proses ini Karena pas uji coba kemarin Jenis ini ternyata mantan Mantap nih jenis ini Masih harus dipale Ini teman-teman Nanti dites lagi lah Kasiapkan teman-teman ya Masih sekitar Semingguan lagi lah Teman-teman Ini Dipale Nah itu yang di atas teman-teman Ada tiga tersisa Masih bertahan teman-teman Bukan kaleng-kaleng Ternyata nih Nah ini Jenis materi ya Mantrang Kemarin teman-teman Yang ini jenis tower Teman-teman Memakan dua korban Kemarin Si jumbo Yang di video pertama Saya kalah Dilamar sama tower ini Akhirnya si jumbo tumbang nih teman-teman Sama ini Yang kerangka daun Mantap ya Nah ini Nyonya kecil mungil Yang melahap buli dan teman-teman Sayang videonya gak kerekam Masih terngyang-nyang saja nih Oke teman-teman Sekian dulu ya Video kali ini Terima kasih udah nonton Sampai beres Next Saya bikin video yang lebih bermanfaat Dan seru pastinya Mohon dukungannya Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik subscribe Dukung channel ini Agar terus berkembang Dan bermanfaat Bagi teman-teman semua ya Sekian dulu Video kali ini Teman-teman Tunggu video-video selanjutnya ya Salam gedung Sub indo by broth3rmax